Pancasila Sampai bukan hanya silanya, butir-butirnya bisa disebutkan Tapi dalam proses beraktivitas sehari-hari Itu jauh sebetulnya dari Pancasila Apa yang akan dilakukan? Ya, jadi yang sekarang ini dilakukan oleh BPP Tadi pertama sudah saya singgung mengenai Menyelesaikan garis besar haluan ideologi Pancasila Dan ini sudah selesai Dan nanti kita akan Tindak lanjutin dengan turunannya berupa Peta jalan pembinaan ideologi Pancasila Nah, langkah yang dilakukan adalah Mungkin secara garis besar ada dua Formal dan informal Formal adalah melalui jalan pendidikan Artinya akan ada lagi pendidikan Pancasila Pempat gitu Ya, mungkin bukan Pempat namanya nanti Tapi lebih kepada pendidikan Pancasila Dan ini sudah kami lakukan Kami bekerjasama BPP Dengan Kementerian Ristek Dikti Dan juga Kementerian Dikbud Untuk mulai kembali menyusun kurulum secara bersama-sama Dan nanti akan dalam waktu dekat Itu akan mulai dilaksanakan Di sekolah-sekolah dan juga di perguruan tinggi Oke, tapi ini Mungkin ini koreksi kalau saya salah nih Mas Aris Yang menjadi penting itu kan Ini kan sebetulnya adalah Sebuah landasan untuk praktik gitu ya Kesaharian Yang selama dulu Bukan selama ini Yang dulu pernah dilakukan Itu adalah kita membahas Pancasila sebagai sebuah ilmu Bukan sebagai sebuah pandangan hidup kalau menurut saya Karena ada bukunya yang tebal Dan kalau waktu di SD kita harus menghapal Jaman saya ini Menghapal 36 butir Pancasila Terus kalau kita gak hapal mungkin nilainya juga kurang baik gitu kan Kalau ini adalah sebuah pandangan hidup Mestinya kan ada proses praktikum gitu ya Ini loh contohnya Kan itu lebih penting bukan? Atau bagaimana? Justru itu Belajar dari kekurang tepatan pembelajaran Pancasila di masa lalu Yang memang lebih mendekatkan Sebetulnya itu tadi Lebih ke personal Sebetulnya dengan Teori 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 itu kan lebih Bukan ke aspek praktiknya Nah sekarang ini Justru kita akan lebih Pendekatannya akan lebih Yang lebih ke bagaimana mempunyai Pancasila dengan Dengan aspek kekiniannya Dengan praktiknya di lapangan Makanya tadi saya bilang Pertama adalah formal Yang kedua informal adalah Dengan melakukan itu Memberikan contoh-contoh Positif ke masyarakat mengenai Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri Mengenai nilai-nilai Pancasila Makanya kami punya program yang disebut Menggali Mutiara Pancasila Nah itu yang akan coba kami gaungkan Bahwa sebetulnya nilai-nilai ini Sudah ada di masyarakat Dan akan kita duplikasikan Bahwa ini lo bisa dilakukan Tanpa harus banyak berbahasa-bahasi Nah ini yang disebut dengan Tadi yang saya bilang Menggali Mutiara Pancasila itu Dengan program itu Kita akan mendorong ke sana Dan cara-caranya Kita akan menggunakan Dengan cara-cara Misalnya memanfaatkan media sosial Kemudian juga kita membuat Video-video Komik dan lain-lainnya Yang memang akan bisa menjadi Langsung ditiru oleh masyarakat Kemudian Diaplikan ke masyarakat Jadi nanti Diharapin ke depannya Pembahasan atau diskusi Mengenai Pancasila Bukan hanya teori Tapi justru di lapangannya Jadi misalnya Yang mungkin yang bisa menjadi Contoh mudah Misalnya ketika kita Mengomong Peraturan perundangan Undang-undangan Kan kita tidak bisa menyangkal Bahwa ternyata banyak Peraturan perundang-undangan Yang dibuat Selama ini Baik di pusat Maupun daerah Banyak yang Kota-ankot Tidak sejalan Dengan nilai-nilai Pancasila Nah itu yang kemudian Coba kita Munculkan kembali Kita bahas Oke tapi permasalahannya Kalau menurut saya Bukan soal Masalah perundang-undangannya Yang tidak sejalan Dengan Pancasila Kenapa Apa undang-undang itu Dibuat Berarti ada orang Yang tidak memahami Pancasila Kan gitu kan Justru itu masalahnya Ketika kita Berbicara mengenai Perundang-undangan Yang tidak sejalan Dengan nilai-nilai Pancasila Tentunya Kita setback Bagaimana penyusunan itu Berarti orang-orangnya Kurang paham Mengenai nilai-nilai Pancasila Nah itu dia Ketika Korupsi luar biasa Dilakukan oleh Para pejabat negara Eksekutif Legislatif Bahkan yudikatif Yang sebetulnya Itu menjadi contoh kan Ketika orang-orang Kau milenial gitu Itu melihat Pancasila itu Seperti apa sih Gitu kan Mereka pasti akan melihat Mereka yang lebih senior Karena yang pernah Belajar tentang Pancasila Ikut penataran P4 Oh pada korupsi Gitu Dan Ini kan berarti Ada sesuatu yang Salah sebetulnya kan Kan itu sebetulnya Permasalahannya Bukan lagi bicara di ujung Tapi Bicara di Kornya ini Di manusianya sendiri kan Nah itu Langkah yang dilakukan Jadi memang gini Kita sebetulnya tantangannya ada dua Pertama adalah tantangan Untuk yang masa depan 20 sampai 3 Kedepan Nah ini memang bagaimana Kita bisa Mengenalkan Pancasila Kepada generasi muda Tapi Selain tantangan masa depan Tentunya ada Tantangan kekinian Yang sekarang ini juga harus Segera di Di tangan Nah salah satunya Tantangan terberatnya Sebetulnya bagaimana Kita bisa mempraktekan Nilai Pancasila Justru Di kalangan Pemerintahan Di kalangan pemimpin itu sendiri Nah itu yang jadi masalah Nah ini yang sekarang Kita juga mencoba Meningkatkan dialog-dialog Pemahaman-pemahaman Walaupun Ini masih Masih dikerasakan Masih belum Belum maksimal Tapi itu sedang kita lakukan Jadi paling enggak Nanti di level pimpinan Akan lebih Lebih paham Nilai Pancasila Sehingga ketika kita Ngomong korupsi Mereka ya benar-benar Mempraktekan Anti korupsi Bukan segedar Di atas Nah ini memang Tantangan Tantangan tersendiri Karena kan gini Kadang-kadang Mereka itu bukan Tidak paham Gak mau Iya Bisa jadi memang Karena Sistem Mungkin sistem Di Di sekitarnya Yang Mengharuskan Mereka harus Menikuti arus Nah itu artinya kan gini Apakah Misalkan para koruptor itu Tidak tahu Pancasila Saya yakin Luar biasa mereka tahu Gitu kan Dan mereka paham Gitu Tapi mereka tidak Mau menjalankan Pancasila Artinya kan sebetulnya Proses indoktrinasi Pancasila Kedalam Apa namanya Sanubari Rakyat Indonesia Terutama yang memang Pernah ikut penatangan Pempat Itu tidak berhasil Gitu Iya Jadi kalau Bicara mengenai Pemahaman Pancasila Sebenarnya Tidak terkait langsung Dengan tingkat pendidikan Dengan tingkat pendidikan Bukan berarti Makin tinggi pendidikannya Kemudian Paham Dan kemudian Mempraktikannya Justru Justru itu permasalahannya Mereka itu Mereka itu Berpendidikan Dan mereka juga Pernah mengikuti Misalkan proses-proses Penatangan Pempat Atau belajar Tentang Pancasila Tapi mereka Hanya sampai disitu Sampai pada ilmunya Tapi pada proses Praktik Kesehariannya Kan itu kan Sebetulnya proses Indoktrinasi Ketika penatangan Pempat Belajar Pancasila Itu kan harusnya Menjadi indoktrinasi Itu tidak menjadi Tidak merasuk Itu Itu permasalahannya Memang Sebelum-sebelumnya Proses pembangunan Pancasila Itu tadi Lebih banyak ke teori Bukan pada proses habitual Nah itu dia Itu dia Membiasakan diri Nah ini memang Kedepannya itu saya bilang tadi Dengan memberikan contoh-contoh itu Sebetulnya kita mulai Mencoba Memberikan pemahaman Untuk membiasakan diri Bahwa sebetulnya Nilai-nilai yang ada Di dalam kehidupan sehari-hari ini Bisa dilakukan sehari-hari Tanpa harus Istilahnya Berlandaskan teori-teori Nah itu yang Justru Tantangannya bagaimana Membuat Pancasila Sebagai kebiasaan Sebagai habit Dalam kehidupan sehari-hari Oke Mungkin Kan beberapa cara Mungkin bisa Nah ini usul saja ini Pak Masaris misalkan Kalau dulu kita belajar tentang Pancasila Terus memberikan contoh Misalkan gitu Atau mungkin Contohnya dulu Disampaikan gitu Sambil membahas Kenapa contoh ini Baik dan segala macem Baru disebutkan Nah ini adalah Salah satu bentuk Ejauh Wantah Dari sila-sila Pancasila Mungkin seperti itu Bagi anak-anak kecil Mungkin akan lebih Memaham Justru itu salah satu Yang sedang Kita siapkan Jadi misalnya Kita belajar juga Dari pengalaman Negara-negara lain Misalnya Mungkin kita bisa lihat Misalnya kayak Amerika Serikat Bagaimana dia dengan Masifnya Secara terus-menerus Menjelaskan Mengenai demokrasi Dan juga Nasionalisme Melalui film Misalnya Sehingga Film Rainbow Misalnya Itu kan sebetulnya Rainbow itu kan Di Amerika Kalah Amerika kan kalah Di perang Vietnam Tapi di dalam sosok Di Amerika Rainbow adalah Selalu menangan Bahkan yang terakhir Rainbow yang di Meksiko Juga selalu menang Jadi intinya adalah Bahwa ada satu upaya Untuk menumbuhkan Semangat Kalau itu termasuk Propaganda juga Propaganda gitu kan Termasuk misalnya Atau mungkin yang agak Lebih shock Yang agak lebih lunak Adalah Cara Jepang Misalnya dengan Membuat film Kapten Tsubasa Misalnya Itu juga sangat menarik Bagaimana Menumbuhkan semangat Nasionalisme Melalui olahraga Sepak bola Dan ujung-ujungnya adalah Jepang ikut World Cup Jepang ikut World Cup Film-film kita Jagoan-jagoan kita Selalu kalah Si Pitung ketika Ujung-ujungnya kalah Kemudian Ajaka Sembung kalah Sari Tabak Yeso kalah Semuanya semua Ujung-ujungnya kalah Jadi ada perasaan Kalahan Inferior gitu kan Nah ini yang akan kita coba Kita alihkan Kita buat Mungkin cerita-cerita Yang lebih mendidik gitu kan Atau misalnya Membuat kancil Yang selama ini Terkesan Pencuri Pencuri Nah kancilnya insap Atau bagaimana Nah itu yang sedang Kita coba Buat itu Nah jadi mungkin nanti Medianya bisa Bisa video Bisa komik Macam-macam Dan itu sedang kita siapkan Mas Aris Sebetulnya terukur gak Sebetulnya Bagaimana Pancasila itu Sebetulnya yang harusnya Menjadi pandangan hidup Semua orang Itu baru Berapa persen Misalkan betul-betul Terimplementasi Terukur gak sebetulnya Sebetulnya Kalau kita bicara Indikator untuk mengukurnya Itu Kita sudah punya Dan memang ada Tapi memang terus terang Sekarang ini Formalnya belum Belum kita Cuma memang Dari beberapa kali Proses misalnya Penerimaan CPNS Yang tahun lalu Dan tahun terbelum Memang Yang terkait dengan Nilai-nilai kebangsaan Ternyata sangat rendah Bahkan kemarin Boleh dikatakan Di bawah 20% Artinya kan memang 80% Peserta Seleksi Calon penerimaan Tidak memahami Nilai-nilai kebangsaan Sangat-sangat mengkhawatir Jadi mungkin dari itu Hanya 20% Iya Makanya kemarin kan Tahun lalu itu Dari Sesuai ketentuannya itu kan Yang Diterima itu Calonnya itu minimal Tiga kali Dari yang akan diterima Artinya kan gini Dari proses CPNS itu Yang hanya 20% Artinya mulai dibilang dong CPNS generasi baru Yang terpilih Itu hanya sekitar 20% Itu yang memahami Betul Pancasila Iya Bisa jadi Karena memang Itu juga harus memahami Balik lagi Kita di setback Tahun 98 Kan sudah tidak ada lagi Nah ini rata-rata kan Mereka ini yang sekarang Masuk ke Seleksi calon Pegawin negeri adalah Mereka yang kelahiran Tahun 90an ke atas Dan yang mereka Tidak lagi menerima Pemahaman nilai-nilai Pancasila Dan nilai-nilai kebangsaan Jadi bisa dikatakan Mereka Kurang memahami Ya mungkin Sebagai dampak dari itu Itu salah satu indikasinya Oke Mas Aris kita jelaskan Sebentar kita akan lanjutkan Segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Kami segera kembali